Hai men mix fold dua nih ini gue jatuh cinta banget sama foldable yang satu ini gini ya gue kan tahun ini kita berdua udah nyobain beberapa seri fold dari beberapa brand kan contoh misalnya fine-end x-fold kita juga pernah nyobain dulu Huawei gini ya gue punya satu problem dengan semua foldable yang dijual only in China itu gue ada satu problem gue tetap ragu untuk memakainya untuk daily karena buat gue foldable itu yang penting di luar fisik form factor dan segala macem fitur dan lain-lain adalah usability which itu baru gue bisa dapetin di dua smartphone foldable sampai saat ini sebenarnya yang pertama adalah jelas Samsung Galaxy Fold 3 ke atas dan yang kedua service service gue pertama maupun yang kedua itu usability nya bener-bener fiturnya itu bener-bener kepake buat daily gue jadi nggak sekedar buat keren-kerenan doang smartphone layar kecil di lipat keluar jadi layar besar nggak cuma begitu doang ada bener-bener fungsinya ya mungkin kita coba go through aja sambilan gue mencoba mau convince lo bahwa ini adalah sebuah foldable yang menarik by the way kita nggak bakalan comparison in depth kita cuma mau sharing aja experience memakai kedua foldable phone ini seperti apa men yang pertama gue mau bilang ya handphone ini di kondisi folded itu kalau gue samping-sampingin sama 13 Pro Max gue itu beda tipisnya itu nggak jauh gue pake ini tuh berasa kayak pake handphone lebar-lebarnya maupun tingginya tuh kayak pake X80 Pro Vivo jadi berasa familiar gitu kan apalagi layar depannya 21 banding 9 lebih enjoyable aja gue pake cover display Mix Fold ini ketimbang biasanya gue pake Fold 4 Low ya emang approachnya beda ya kalau Fold 4 itu dalam keadaan Folded sebenernya kan dia compact cuman tebel ya kan tebel banget cuman ya compact buat one handed use tuh gue lebih nyaman di Fold 4 sejujurnya dalam keadaan tertutup nah cuma ketika dalam keadaan kebuka gue ngerasa tetap lebih nyantai megang Fold 4 sih Z Fold 4 karena lebih kecil jadi one handed use tuh buat sambil baca artikel tuh lebih nggak takut kalau ini kan si Fold 2 ini, Mix Fold 2 ini gede banget kan dalam keadaan terbuka 8 inch 8 inch jadi megangnya juga mesti ekstra hati-hati menurut gue ya ya sebenernya pilihan lah men ya kan Fold 2 Mix ini kita dapat ekstra space layarnya yang lebih besar dan juga gue emang gue setuju sama yang lo bilang dipegang itu berasa lebih handphone ya tapi ketika lo pegang begini juga tipis banget men Folded aja aja tipis banget ketika dibuka itu jadi berasa lebih tipis lagi lebih easy aja menurut gue gitu loh balik lagi soal ke form factor ya gue ngerasa memang Mix Fold 2 ini diperuntukkan buat kalian-kalian yang ingin banyak berinteraksi dengan layar depan oke iya kan dengan layar depan karena layar depannya normal normal phone ya sedangkan si Fold 4 relaksi Fold 4 itu lebih buat kalian-kalian yang memang 60-70% bakal memakainya dalam keadaan terbuka jadi kalau gue pakai Mix Fold 2 gue akan mungkin 50-50 bahkan 60-40 antara layar depan dan layar utama oke jangan lupa juga loh dengan form factor cover screen kayak begini berarti kebutuhan gaming itu bisa dilakukan di cover depan tanpa harus mengkompromise apapun di layar dalam iya karena kan kalau main game memang bener juga men kalau main game itu orang yang biasa main di HP sama di tablet refleksnya beda loh memory muscle memory muscle memory nya beda jadi memang kalau kalian gamer terus mau foldable ya memang foldable dengan cover screen yang normal seperti ini lebih make sense mumpung lo udah ngomongin soal internal display gue harus bahas mengenai Chris Chris di Xiaomi Chris itu lipatan ya ya Chris di Xiaomi Mix Fold 2 ini ketika lo berselancar di UI itu hampir tidak berasa di tangan jadi gue gak berasa mengganggu lah ketika gue lagi berselancar di aplikasi maupun UI ketimbang gue pas pakai Galaxy Z Fold 4 sebelumnya kalau kelihatan sih sebenarnya dua-duanya masih kelihatan ya betul ya karena sampai sekarang yang paling bagus itu so far masih fine end menurut gue ini sih masih kelihatan si Mix Fold 2 masih kelihatan ya Galaxy Z Fold 4 juga masih kelihatan paling kelihatan karena dia lebih mendekok ke dalam dia bisa begitu Chris nya karena hingga nya sistem nya sama kayak si Moto Razer kemarin beda sama sistem hingga si Z Fold 4 nah problemnya kalau dengan sistem seperti itu dia kan gak bisa ngelock coba lo coba nah dia gak bisa dia bebalik dia gak bisa ngelock dalam berbagai angle sementara di Z Fold 4 itu benar-benar kita bisa ngelock dimana aja yang kita mau which itu berguna menurut gue buat kegunaan gue sehari-hari gue gak cuma pakai foldable phone dalam keadaan folded maupun unfolded gue pakai foldable phone gue ada in between nya juga kadang-kadang begini kadang-kadang begini kalau misalnya gue mau nonton ya kan kadang-kadang gue begini banget aja sering gitu loh ini gak bisa satu juga hal yang penting soal layar dalam feel ketika megang atau mencet layar dalamnya seperti apa cobain keras banget ya solid ya sedangkan di Mix Fold 2 ya ini keras sih cuman ini jauh lebih firm lebih firm lebih keras lebih mantep ya kan ini masih kalau kita kasih pressure sedikit kita masih merasakan ada kenyal-kenyalnya kalau ini tuh hampir gak ada foldable phones kita selalu punya 2 apa ya 2 kubu sebenarnya satu kubu yang bener-bener mengedepankan kenyamanan desain atau kubu yang mengedepankan kegunaan usefulness harus pilih lo mau hinge yang begini yang serta-merta menghadirkan crease yang lebih kelihatan atau lo menghadirkan hinge seperti ini yang serta-merta menghadirkan crease yang lebih samar dan lebih gak berasa kalau menurut gue men Mix Fold 2 ini lebih cocok buat orang yang kayak gue gue makanya itu either ketutup atau beneran kebuka which itu sebenarnya brings us to software coy ya kan ya gini fold 4 didesain sedemikian rupa supaya bisa mengakomodir posisi-posisi yang macam-macam gitu loh ya didesain buat seperti itu sementara kelihatan banget Mix Fold 2 tidak didesain seperti itu dia bener-bener didesain lo mau pakai sebagai handphone normal dalam keadaan tertutup atau dalam keadaan terbuka tapi mungkin kalau gue boleh kasih pembelaan memang mungkin itu yang mereka dari awal membuat handphone ini untuk mengejar form factor slim nya itu itu adalah jalan yang bisa ditempuh betul menurut gue gak ada yang salah juga ini didesain untuk bisa kebuka setengah-setengah ini didesain dengan hardware dan dengan software didesain buat either lo kebuka atau tutup ya ditambah lagi karena ini masih produk Tiongkok only Cina only kompetibilitas dengan beberapa apps ya masih dipertanyakan memang lagi ini kan masih based on Android 12 ini sudah Android 12 L which itu sebenarnya salah satu hal yang gue sayangkan dari Mix Fold 2 ini ya sebenarnya apa yang lo bilang gue masih bisa nerima ya kayak masih ada beberapa aplikasi yang bingung kadang kalau misalnya dari unfolded ke folded masih suka error kemudian ada aplikasi kayak YouTube nya itu gue gak bisa zoom pinch sampai full tapi jangan salah gue gak setuju kalau lo bilang software Mix Fold ini kurang karena software secara multitasking dalam keadaan unfolded itu gue bisa bilang almost equally good kayak Galaxy Z Fold 4 minusnya paling gak ada taskbar ya kan yang mana itu kayak hampir semua foldable phone lainnya yang udah pernah kita coba juga ya kan oke jadi itu buat split screen nya enak windowed mode nya juga bagus bagus terus fluidity antara switching switching juga bagus bagus oke ya tapi gue gak bisa menyalahkan ya ketika kalian atau sebenarnya gue pun intrigued gue tuh tertarik sebenarnya dengan Mix Fold 2 ini karena dia menawarkan beberapa hal yang tidak dikasih di Galaxy Z Fold 4 which sebenarnya kebalikannya juga ya Z Fold 4 juga ada beberapa hal yang ditawarkan yang gak ada di Mix Fold 2 ini let's say beberapa contohnya ya kita udah lah kalau udah bahas flagship mau lawan flagship Samsung apapun dia ada keunggulan yang motelak men semua flagship Samsung dapat charger oh iya dari dalam box nya dan itu yang high speed cukup 67W ya dan kemudian juga dapat case yang super premium ya keunggulan itu masih bisa di counter sebenarnya apaan lagi tempat foldable IP rating mana lagi coy foldable IP rating ya kan terus juga wireless charging juga ada oke dan yang pasti ya dijual lebih luas dan resmi ya itu keunggulan dong bagaimana juga ya iya lupa satu lagi yang paling penting sebenarnya dalam keadaan terbuka sangat make sense ketika sebuah foldable phone punya pen support itu penting banget buat gue dan gue yakin kalian yang pengguna fold 4 di luar sana juga appreciate hal itu karena udah gak ada lagi Galaxy Note kan ya itu make sense sih yang terakhir apalagi ini kanvasnya lebih besar kan iya pen bakalan lebih usable usable banget harusnya disini pakai pen bakalan gokil banget maybe next year Xiaomi tapi ada satu hal yang gue bingung nih ini kameranya gimana ini ngeri nih jiper nih samsung gak ada branding apaan branding samsung only ini ketika gue pegang aja gini men di cafe men gini men gini gue pegang orang lihat leker udah segen banget sama gue segen ya itu ada branding apaan gak ada gak ada ntar gue tambahin branding kodak disini wait sebentar dulu ya ada yang mau lewat ngomongin soal HP foldable non fleksibel gue mau sharing soal operator yang produknya juga menawarkan fleksibilitas tinggi bagi usernya sekaligus konsisten memberikan experience berinternet yang mengasihkan Yoi Live On by Excel Aksiata menggunakan Live On artinya kuota kita gak dipecah-pecah berdasarkan parameter A, B, dan C misalnya buat sosmed lah, streaming lah, dan lainnya kuota kita diperlakukan sebagai satu bundle kuota yang super gede yang bebas dipake ngapain aja tanpa limit aplikasi, waktu, jaringan, dan kecepatan selama pake Live On juga gue gak pernah mengalami kuota hangus jelas karena dikala kuota gue masih ada sisa akan otomatis terakumulasi ke bulan-bulan berikutnya sampai dengan seribu giga keren kan? kemudian di saat pulsa ludes gue juga gak perlu takut gak bisa beli paket buat menyambung haslat berinternet karena kita bakalan dikasih kuota darurat sebesar 3 giga di momen genting seperti itu kurang apa coba bro udah gak perlu ragu langsung coba aja mulai dari proses beli sampe aktifasi semuanya 100% bisa dilakukan online sambil nyantai CS-nya pun manusia beneran bukan bot jadi-jadian komunikasi gak sepotong-sepotong jadinya langsung aja sikat Live On Power Go 20 giga linknya udah gue taro di deskripsi jangan lupa setelah pilih paketnya masukin kode referral yang ada di layar berikut ini by the way diskusi yuk buat existing Live On user share pengalaman kalian dong di kolom komentar pengen tau ntar coba gue sampein ke pihak Live On kalau kita bicara hasil kamera ya di luar leka ada leka authentic ada leka vibrant ya dan UI nya leka juga yang paling kita bisa noticeable adalah ini sensor utamanya adalah IMX 766 sensor sejuta umat buat flagship bahkan mirror lens juga udah mulai pake jadi hasilnya itu expected keterbang tapi ketika kita compare dengan volt 4 di kondisi pencahayaan yang sedikit less than ideal gue masih lebih suka volt 4 baru keluar coy kasih waktu lah buat fine tuning karena ada beberapa shot yang kita ambil untuk sharpness masih kalah ya sama volt 4 cuma ada satu yang lo gak bisa menghindari apaan? coy ini di layar dalemnya gak ada kameranya coy serius ini gak ada kameranya di dalem jadi ketika lo buka kameranya ya gitu kan lo mau flip ke selfie dia bilang kamera belakang boy pakai yang di cover screen boy jadi di dalem gak ada jadi kalo kalian yang protes di volt 4 under display kameranya kurang bagus ya at least masih ada kamera di dalem sini ini udah gak ada terus juga ya kamera ada lah by spec keunggulan-keunggulan di volt 4 maupun di mix volt 2 kayak z volt 4 tuh trailer nya lebih bagus ya 3 kali dia berapa kali? nyobain perekaman video dari mix volt 2 ini resolusi yang gue coba adalah 4K 60fps padahal dia ini bisa sampai 8K ya footage nya stabil emang warnanya itu saturated eye pleasing dan juga yang gue notice hasil perekaman audionya itu kok bagus ya? lalu gue rasa perbedaan-perbedaannya kurang lebih sampai disitu aja yang udah kita bahas ya rest of the phone samalah Snapdragon 8 Plus Gen 1 stereo speaker 5G kemudian storage nya up to 1TB dengan RAM 12GB jadi dari segi itu kurang lebih sama ya gitu aja sih ya sebenernya mau kita bahas kali ini lebih ke experience menggunakannya aja seperti tadi dulu gue bilang oke mix volt 2 overall gue pribadi adalah orang yang lebih cocok sama mix volt 2 ketimbang volt 4 karena ini approach nya lebih kayak handphone biasa ketimbang sama handphone yang memang didesain secara spesifik untuk bisa hybrid dalam berbagai mode mix volt 2 ini dalam keadaan tertutup gue pake sebagai sebuah smartphone yang proper kemudian ketika gue buka gue pake concern buat multimedia jadi semua fitur yang tadi lo bilang men itu belum tentu ngaruh buat gue karena gue milih gitu gue mau makanya begini atau kebuka dan lo juga gak kerja di mix volt 2 juga iya bang gue orangnya gak kerja di HP atau di tablet gue kerja eh gue di laptop atau di PC gue sekarang tuh 80% productivity gue pindah dari laptop PC ke oh wow volt 4 sejujurnya lagi-lagi namanya smartphone namanya gadget itu semua balik lagi ke kalian kalian pikirin dulu butuh gadget butuh smartphone butuh gawai itu buat apa dan kalian tipe orang yang seperti apa juga dan belilah sesuai eh kebutuhan kalian oh iya buat kalian yang pengen barang-barang keren dan unik seperti ini bisa cuci mata ke lapaknya toko keliling di Tokopedia link nya udah gue taro di deskripsi jangan lupa di cek ya sekian aja video dari K2G kali ini gue Satish dan gue Alessa dan disini K2G tunggu racun-racun kami yang berikutnya bye guys ciao